Sejengkal tanah sepercik darah jilid lima. Siluman bektina dalam goa. Mereka berdua duduk di atas rumput, bersilah dan dengan muka agak malu-malu pragalbo lalu bercerita. Dia mempunyai seorang sahabat baik yang juga menjadi kakak seperguruannya, bernama Padas Gunung. Usia mereka sebaya, yaitu hampir 24 tahun dan Padas Gunung yang menjadi kakak seperguruan itu hanya lebih tua beberapa. Bulan saja darinya. Kedua orang muda ini terkenal sebagai jagoan-jagoan di pantai selatan, bukan jagoan dalam arti yang jahat, melainkan menjadi pendekar-pendekar yang selalu menentang kejahatan dan juga mereka merupakan dua orang pemuda gagah perkasa yang selalu setia terhadap kerajaan Singwasari namun kepandaian mereka pun setingkat, hanya bedanya kalau pragalbo memiliki sedikit kelebihan dibanding kakak seperguruannya dalam hal ini. Ilmu di dalam air karena dia amat suka berenang, maka sebaliknya Padas Gunung memiliki kelebihan dibanding adik seperguruannya dalam ilmu pengobatan. Pada suatu hari, ketika musim hujan turun dengan derasnya, dan seperti biasa air sungai campur banjir dan melanda beberapa buah dusun, kebetulan pragalbo lewat di dusun yang dilanda banjir itu dan dia pun berhasil menyelamatkan banyak orang yang kebanjiran. Dengan mengandalkan ilmunya bermain di dalam air, dia dapat menyelamatkan mereka yang terjebak oleh air. Akan tetapi, ketika dia menyelamatkan seorang gadis yang hitam manis dan melihat gadis itu terus menerus pingsan karena kepalanya terpukul batu ketika ia hanyut, pragalbo menjadi bingung dan panik entah bagaimana, begitu melihat gadis itu, melihat wajahnya yang hitam manis, kulitnya yang hitam mulus, tubuhnya yang semampai dengan lekuk lengkuk yang mulai mekar meranum, dia sudah tergila-gila. Dan setelah bermacam usaha dilakukannya untuk membuat gadis itu siuman tidak berhasil, dia lalu menjadi gelisah dan dia melarikan gadis itu ke pondok kakak seperguruannya, Padas Gunung. Tolonglah, kakang Padas Gunung, tolonglah ia dengan tergopoh-gopoh pragalbo yang memondong tubuh gadis itu menghadap kakak seperguruannya. Padas Gunung adalah seorang pemuda yang pendiam, berkulit kuning dan mukanya bulat telur, dipinggangnya. Terselip sebatang suling bambu. Sikapnya serius dan dia tersenyum tenang melihat kegugupan adik seperguruannya. Ceritakanlah dulu di mana kau menjumpai gadis ini, siapa ia dan mengapa ia sampai begini kata Padas Gunung sambil memandang wajah gadis yang seperti tidurnya yak di depannya itu. Dengan singkat pragalbo menceritakan bahwa gadis itu seorang di antara para korban banjir kali campur. Melihat pelipis kirinya terluka, tentu ketika ia hanyut dan kepalanya terantuk sesuatu yang keras, kakang. Tolong sembuhkanlah ia, kakang Pintaseng adik seperguruan dengan suara memohon. Padas Gunung memandang wajah adiknya dengan senyum. Adik seperguruannya itu nampak lelah, dan agaknya juga kelaparan. Agaknya ketika menolong orang-orang itu, dia sampai lupa diri untuk makan dan menguras tenaganya. Jangan khawatir, kau beri sitirahatlah dulu. Di dapur masih ada jagung godok dan air kendi. Makan minumlah dulu dan istirahatlah, serahkan gadis ini kepadaku melihat sikap kakak seperguruannya yang tenang, hatinya menjadi tenang pula dan dia pun segera pergi ke dapur, makan dan minum. Tak lama kemudian dia sudah merebahkan tubuhnya yang amat lelah itu ke atas pembaringan dan pulaslah pendekar pantai selatan itu. Karena gadis itu perlu perawatan sungguh-sungguh, dan karena dia sendiri masih harus menolong orang-orang lain yang kebanjiran, Pragalbo meninggalkan gadis dalam perawatan kakak seperguruannya. Bayangkan saja, Adimas Nur Seta, kata Pragalbo menutup ceritanya kepada Nur Seta setelah seminggu kemudian aku kembali ke pondok kakak seperguruanku itu, Gadis manis itu sudah hampir sembuh, akan tetapi masih lemah dan pikirannya masih belum pulih seluruhnya. Dan ia hanya teringat bahwa namanya adalah Seriyati. Akan tetapi celakanya, kakang padas gunung agaknya jatuh cinta kepada Seriyati Nur Seta tersenyum. Apa salahnya, kakang Pragalbo? Apa salahnya? Huh, apa salahnya? Adimas Nur Seta pendekar itu mendengus marah. Sudah aku katakan bahwa begitu menyelamatkan gadis itu, aku telah jatuh cinta, kini, gadis itu direbut oleh kakang padas gunung. Terang-terangan kakang padas gunung mengatakan kepadaku bahwa dia mencintai Seriyati dan karena dia sudah cukup dewasa, dia hendak mengambil Seriyati menjadi istrinya Nur Seta tidak berani tersenyum lagi walaupun ada perasaan geli di dalam hatinya. Kakak beradik seperguruan itu agaknya merebutkan cinta seorang gadis yang mereka tolong. Lalu bagaimana tentu saja aku menyatakan keberatanku kepadanya, dan ku nyatakan bahwa akulah yang lebih dahulu menemukan Seriyati, bahwa akulah yang telah menyelamatkannya dan aku yang lebih dahulu jatuh cinta kepadanya. Aku terus terang menyatakan bahwa kakang padas gunung tidak berhak memisahkan aku dari wanita pertama dan satu-satunya yang ku cinta Nur Seta mengangguk-angguk. Setelah itu bagaimana kakang padas gunung ternyata kehilangan kegagahannya, kehilangan keadilannya. Dia bilang bahwa dialah yang menyelamatkan Seriyati, dan dia yang berhak menyunting gadis itu. Bahkan dia marah-marah dan menamparku. Sehingga kami berkelahi, akan tetapi aku terpaksa melarikan diri, bukan karena aku takut, melainkan karena aku merasa tidak enak harus berkelahi melawan kakak seperguruan sendiri. Nah, sekarang, aku ingin agar Andika suka menolongku, Adimas Nur Seta. Nur Seta memandang tajam penuh selidik. Maksudmu, aku kau jadikan jago untuk melawan kakak seperguruanmu dan merampas kembali Seriyati dari tangannya untukmu ya, Adimas tunjukkanlah kepadaku. Kemana? Arah. Menuju. Kepondoknya. Pragalbo kemudian memberikan keterangan arah menuju ke pondok padas gunung, dengan segera Nur Seta pergi ke sana. Ketika padas gunung melihat seorang pemuda mendaki bukit menuju pondoknya, dia pun menyambutnya dengan sinar mata penuh tanda ptanya. Dia merasa heran karena belum pernah melihat pemuda itu, maka begitu Nur Seta tiba di depan pondoknya, dia pun bangkit berdiri menyambut. Kulonun salam Nur Seta apakah aku berhadapan dengan kakang padas gunung sambil berkata pandangan Nur Seta melirik ke arah gadis sitam manis itu yang duduk dan juga memandang kepadanya. Dengan sinar matanya yang tajam Nur Seta dapat mengetahui bahwa gadis itu belum pulih benar pikirannya, terbukti dari pandang matanya yang kosong seperti orang melamun. Benar, aku bernama padas gunung kata pemuda itu dengan sikap tegas, suaranya lantang dan sikapnya pendiam, tidak ramah. Siapakah handika dan apa keperluanmu pemuda itu tidak seramah pragalbo, pikirnya. Sikapnya demikian keras dan dingin, akan tetapi Nur Seta tetap tersenyum tenang. Kakang padas gunung, aku bernama Nur Seta, kedatanganku ini karena aku hanya ingin menolong kakang pragalbo, agar aku datang kepadamu dan berbicara dengan bijaksana mengenai diri gadis yang bernama Seriati. Apakah ini gadis yang bernama Seriati itu? Mendengar namanya disebut, gadis itu juga bangkit berdiri dan memandang kepada Nur Seta penuh perhatian. Akan tetapi, padas gunung sudah menjadi marah mendengar ucapan itu. Tak aku sangka adi pragalbo kehilangan kejantanannya sehingga urusan pribadi seperti ini, ia mempergunakan seorang perantara. Asal kau tahu, Seriati ini adalah calon istriku. Kau tidak mempuhai urusan dengan-dengan hal ini. Sebaiknya kau pergi sebelum aku menjadi marah justru karena kakang pragalbo tidak menghendaki keributan denganmu. Kakang padas gunung, maka, ia meminta tolong kepadaku untuk bicara denganmu. Dia hanya menuntut keadilan, karena menurut pendapatnya, dialah yang lebih dahulu bertemu dan menyelamatkan Seriati dari ancaman maut di Kali Campur. Ia hanya membawa Seriati kepadamu agar kau mengobatinya. Kalau saja tidak ada kakang pragalbo, tentu saja gadis itu sudah tewas. Belum tentu kalau saja tidak aku tidak mengobatinya, tentu ia mati atau kehilangan ingatannya akan. Tetapi, kakang pragalbo yang membawanya dan memperkenalkannya kepadamu. Setidaknya kakang pragalbo berhak untuk menanyakan kepada gadis itu siapa di antara kalian yang ia pilih orang muda, jangan kau membuat aku marah. Kau sama sekali tidak ada sangkut paut dengan urusan pribadi kami berdua. Dan kau boleh menyampaikan kepada pragalbo setelah mendengar sendiri Padas Gunung berhenti sebentar, kemudian ia berkata kepada Seriati-Seriati, Bukankah kau sudah setuju untuk menjadi istriku dan selamanya ikut bersamaku? Gadis itu memandang bingung kepada Padas Gunung, lalu mengangguk lemah dan terdengar suaranya lirih. Kakang mas Padas Gunung aku tidak memiliki siapapun lagi dan kau lah yang telah menyelamatkan diriku. Terserah kepadamu apa yang akan kau perbuat terhadap diriku, kakang. Aku hanya menurut saja, nah, kau dengar sendiri. Sekarang pergilah sebelum aku marah dan memaksamu pergi berkata Padas Gunung. Nur setelah mendengar jawaban gadis itu, hatinya tidak merasa puas. Gadis itu seperti terpaksa dan belum sepenuhnya menguasai ingatannya kembali, hanya menyerahkan dirinya yang merasa tidak berdaya. Dengan begini, maka tidaklah adil kalau Padas Gunung mempergunakan kelemahan gadis itu untuk memaksanya menjadi istrinya tanpa memperdulikan cinta yang bersemi di dalam hati adik seperguruannya. Nanti dulu, kakang Padas Gunung. Kau hanya bertindak sepihak saja, setidaknya kau harus memberi kesempatan kepada kakang Pragalbo untuk bertanya kepada Sri Yati, apakah ia tidak lebih suka menikah dengan kakang Pragalbo daripada denganmu ia berhenti sejenak. Lalu Sri Yati, ketahuilah bahwa sebelum kau diobati oleh kakang Padas Gunung, kau terlebih dahulu diselamatkan oleh kakang Pragalbo ketika kau hanyut oleh air banjir. Dan kakang Pragalbo jatuh cinta padamu dan ia ingin mengambilmu sebagai calon istrinya dan, tutup mulutmu, keparat lebentak Padas Gunung marah dan dia sudah menerjang ke depan dan menyerang Nur Setta dengan pukulan tangan kanannya yang menampar ke arah dada Nur Setta. Dengan mudah Nur Setta mengelak, dan ketika Padas Gunung mendesaknya dengan dua pukulan beruntun, dia pun cepat mengelak, bahkan pukulan ketiga itu dia tangkis dari samping yang membuat tubuh Padas Gunung agak terhuyung. Babo-Babo, kiranya kau memiliki kepandayan, maka kau berani lancang mulut mewakili Pragalbo menjual legak di sini bentak Padas Gunung marah dan juga merasa terkejut ketika mendapat kenyataan betapa pemuda ini selain mampu menghindarkan diri dari tiga kali serangannya, bahkan ketika menangkis membuatnya terhuyung. Dia pun sudah mencabut suling bambunya dari ikat pinggang dan kini dengan suling bambu di tangan, dia menghadapi Nur Setta. Melihat betapa lawan ini mempergunakan sebatang suling bambu sebagai senjata, Nur Setta tertarik bukan main. Dia sendiri suka meniup suling, bahkan memiliki pula sebatang suling yang dibuatnya dari bambu kuning, dan suling itu selain kadang-kadang dimainkannya, dapat pula dipergunakan sebagai senjata yang ampuh untuk melindungi dirinya tentu saja dengan tingkat kepandayannya yang sudah tinggi, Nur Setta jarang mau mempergunakan sulingnya, cukup mempergunakan kaki tangannya saja. Anak muda, pergilah sebelum menyesal. Betapapun pandainya kau, kalau aku terlanjur menyerangmu dengan sulingku ini kau tentu akan celaka, kalau tidak tewas, sedikitnya tentu akan terluka parah dan aku tidak ingin melukai orang, apalagi membunuhnya biarpun orang ini berhati keras, namun setidaknya dari kata-katanya ini saja sudah dapat dikenal sebagai seorang yang berjiwa ksatia, yang tidak suka bertindak sewenang-wenang membunuh orang tanpa sebab. Ini saja sudah menyenangkan hati Nur Setta, dan dia pun ingin sekali menguji sampai di mana kehebatan orang yang mempergunakan suling untuk senjata ini. Kakang Padas Gunung, aku datang hanya untuk mendamaikan, akan tetapi kalau kau hendak mempergunakan kekerasan, silakan babo-babo, kau bocah sombong, rasakan keampuhan sulingku Padas Gunung sudah nenerjang ke depan, sulingnya menyambar dan mengeluarkan suara melengking. Mengejutkan Nur Setta, karena gerakan suling yang dipergunakan menyerang dapat mengeluarkan suara melengking itu saja sudah menunjukkan bahwa lawannya memang hebat. Nur Setta mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini sambil memperhatikan gerakan jurus serangan lawan. Dia tertarik dan mendapat kenyataan bahwa seperti juga gerakan keris yang dipergunakan Padas Gunung dengan sulingnya ini merupakan seorang pendekar yang cukup kuat. Akan tetapi tentu saja tidak cukup kuat baginya dan dengan amat mudahnya dia dapat menghindarkan setiap serangan sambil kadang-kadang menangkis. Dan setiap kali tertangkis, mulut Padas Gunung menyeringai kesakitan. Tiba-tiba terdengar teriakan Praga Boya sudah lari naik ke depan pondok ketika melihat betapa kakak seperguruannya sudah menyerang Nur Setta dengan sulingnya. Kakang Padas Gunung, hentikan seranganmu itu Kakang takkan menang melawan Adimas Nur Setta mendengar teriakan itu, Padas Gunung menghentikan serangannya, akan tetapi alisnya berkerut dan matanya memandang prajam penuh kemarahan. Praga Boya, kau datang membawa jagoan untuk merampas seriati dari tanganku. Jangan harap, dan aku tidak takut kau pengecut langsung saja Padas Gunung maju menyerang adik seperguruannya dengan marah. Eh, kakang teriak Praga Boya sambil mengelak cepat. Aku hanya datang untuk menuntut keadilan darimu, meminta aku terhadap seriati yang aku cintai ia adalah calon istriku. Siapapun tidak boleh merampasnya dari ku Padas Gunung yang sudah menyerang kembali. Kini Praga Boya sudah menjadi marah, apalagi melihat betapa seriati telah sembuh dan kelihatan semakin menarik, semakin manis merakati. Dia pun mencabut kerisnya dan menangkis ketika kakak seperguruannya menyerangnya dengan sulinya. Kering teranggak mereka sudah saling menyerang dengan sengit, memperebutkan gadis hitam manis yang bernama seriati yang kini hanya berdiri dengan bingung. Kedua matanya terbuka lebar dan agaknya ia tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Melihat betapa kakak beradik seperguruan itu sudah saling serang, Nur setah menarik napas panjang. Diam-diam pemuda yang belum berpengalaman mengenai peristiwa seperti itu, merasa heran sekali. Bagaimana dua orang kakak beradik seperguruan yang demikian gagah perkasa, kini mendadak saja berubah seperti dua orang pemuda picik dan tolol, saling serang untuk hanya karena seorang gadis. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalam diri seorang wanita amatlah hebat, dan dapat mempengaruhi seorang pria yang paling kuat sekalipun. Kerling matu dan senyum bibir seorang wanita memiliki daya kekuatan ang jauh lebih hampuh daripada keris di tangan laksaan orang musuh. Cepat Nur setah melompat ke tengah di antara mereka karena dia tidak ingin melihat perkelahian itu menjatuhkan korban di antara kakak beradik seperguruan itu. Dengan cekatan dia sudah menangkap pergelangan kedua tangan mereka yang memegang senjata dan sekali merenggut, dia sudah merampas keris dan suling itu dari tangan Pragalbo dan Padas Gunung. Pragalbo yang sudah maklum akan kesaktian Nur setah, cepat melompat ke belakang, akan tetapi Padas Gunung yang mengira bahwa Nur setah masih hendak membantu Pragalbo. Marah sekali, ia menghantam dengan tangan kanannya, dengan jari tangan terbuka ia menghantam dada Nur setah dengan pengerahan tenaga saktinya. Melihat ini, Nur setah memasang Aji Wandiro Kingkin, menerima hantaman tangan kanan lawan itu, membiarkan dadanya menjadi sasaran pukulan. Tak dapat dihindarkan lagi, telapak tangan Padas Gunung menghantam dada Nur selah. Des dan akibatnya, tubuh Padas Gunung terpental dan dia pun roboh terpelanting dengan tubuh lemas karena tenaga pukulannya tadi telah membalik dan mengenai dirinya sendiri. Cepat dia bergulingan dan bangkit duduk, bersila untuk menghirup udara segar dan menyalurkan hawa sakti untuk melindungi tubuhnya yang terguncang hebat, karena kalau tidak demikian, dia dapat menderita luki dalam yang parah. Sementara itu, pragalbo lalu menghampiri seriati yang masih berdiri bingung, lalu berkata dengan suara halus, dia jeng seriati, apakan kau kenal kepadaku? Aku pragalbo, orang yang telah menyelamatkanmu ketika kau hanyut dalam air bah di dusun itu seriati memandang pemuda yang gagah perkasa, bermuka persegi dan berkulit hitam itu. Tentu saja saya tidak lupa kepadamu, kakang mas pragalbo, karena kau lah orang pertama yang saya kenal dan sudah diperkenalkan kepadaku ketika aku hidup kembalinah, karena aku yang telah menyeretmu dari tangan kematian di air sungai banjir, Tidakkah sudah sepatutnya kalau aku pula yang lebih dahulu menyatakan cintaku kepadamu dan menuntut agarkah suka menjadi istriku pragalbo, keparat kau kau hendak merayu calon istri kulbentak padas gunung yang sudah bangkit berdiri? Tidak, kakang padas gunung. Ia adalah calon istriku yang telah kau rebut dariku iya calon istriku calon istriku kedua orang itu sudah saling pelotot lagi dan nur setelah cepat melangkah maju menengai dan mengembalikan keris dan suling kepada pemiliknya masing-masing lalu berkata, Kalian berdua sungguh seperti anak kecil saling memperebutkan mainan. Kakang padas gunung dan kakang pragalbo, tenanglah dan sadarlah, dengarkan kata-kataku. Ingatlah, apakah kalian menganggap gadis ini sebagai seekor kucing atau wanjing saja, ataukah sebagai setangkai bunga mawar, atau sebuah benda indah yang mati sehingga dapat kalian perebutkan demikian saja? Ia adalah seorang manusia yang berjiwa, seorang manusia yang berhak menentukan nasibnya dan pilihan hatinya sendiri. Dua orang kakak beradik itu terkejut dan keduanya memandang wajah nur setelah dengan bingung. Nah, sekarang akan aku tanyakan kepada yang bersangkutan nur setelah berhenti sebentar, lalu kata Aina kepada Seriyati. Seriyati, aku datang sebagai penengah dan pendamai di antara dua orang pemuda yang sedang memperebutkan dirimu. Aku bernama nur setelah dan kini aku ingin bertanya kepadamu. Maukah kau menjadi istri kakang padas gunung? Seriyati menoleh dan memandang kepada padas gunung, lalu menunduk dan mengangguk berkata lirih, Terserah, aku hanya menurut saja, aku berhutang budi dan nyawa kepadanya. Hahaha kau dengar sendiri, Pragalbo. Buka telingamu lebar-lebar, kau mendengar sendiri, bukan. Aku tidak merebutnya darimu. Hahaha padas gunung tertawa bergelak sehingga Pragalbo memandang heran. Selamanya belum pernah ia melihat kakaknya tertawa seperti itu, kakaknya. Adalah seorang yang pendiam, tidak pernah ia tertawa kegirangan seperti itu. Akan tetapi, nur setelah yang merasa tidak yakin akan sikap Seriyati yang seperti sebuah boneka saja berbicaranya. Kini ia melanjutkan pertanyaannya. Seriyati, maukah kau menjadi istri kakang Pragalbo ini? Dan ia pun sudah pernah menolongmu dari maut ketika kau hanyut alam banjir. Seriyati menoleh dan memandang kepada Pragalbo kembali ia mengangguk dan menjawab terserah, Aku hanya menurut saja, aku pun berhutang budi dan nyawa kepadanya nah. Dengarkah kau, kakang? Ia asih ingat betapa aku yang telah menyelamatkan nyawanya untuk pertama kalinya. Teriak Pragalbo dengan suara bersorak penuh kemenangan, wajah pada segunung berubah pucat dan dan terbelalak, ia memandang kepada Seriyati, kemudian kepada Nur Setah. Pragalbo juga memandang kepada Narsetah, karena ia sendiri menjadi bingung. Seriyati ternyata setuju saja menjadi istri kakangnya maupun menjadi istrinya. Bagaimana baiknya sekarang, Adimas Nur Setah tanya Pragalbo penuh keraguan. Ya, bagaimana baiknya bertanya pula pada segunung yang kini sudah merasa yakin akan kesaktian pemuda ini dan tidak berani main-main lagi. Nur Setah menarik napas panjang. Sudah aku katakan tadi, ia bukanlah benda mati dan bukan binatang piaraan, melainkan seorang manusia yang berhak menentukan pilihan hatinya sendiri. Secara kebetulan saja kalian berdua telah menemukannya dan menyelamatkannya. Itu bukan berarti bahwa ia lalu menjadi milik kalian. Apakah ketika kalian menolongnya dahulu, kalian memiliki pamrih untuk memperistrikannya? Betapa rendahnya pertolongan itu kalian kalau begitu. Tidak, tadinya aku menolongnya seperti aku menolong yang lain, baru kemudian aku jatuh cinta kepadanya, berkata Pragalbo. Aku pun akan menolong siapa saja yang berobat kepadaku, akan tetapi aku kemudian aku jatuh hati kepadanya berkata pada segunung kemudian. Bagus, kalian memang para pemudek satria dan pendekar perkasa, akan tetapi, kalian jangan menurutkan hawa nafsu kalian masing-masing, ingatlah akan kepentingan yang lebih tinggi dari itu akan tetapi, kami tidak memaksa diajeng seriati untuk menjadi istri kami. Kau mendengar sendiri, Adimas Nur Seta, bahwa gadis itu pun suka menjadi istri seorang di antara kami benar ucapan Adi Pragalbo. Seriati juga suka kepada kami, bukan berarti kami memaksakan kehendak kami sambung pada segunung. Nur Seta tersenyum. Lihatlah buktinya, kalian sudah tahu, bahwa seriati hanya menurut saja apa yang kalian inginkan, karena ia telah kehilangan masa lalunya, dan melihat kalian adalah dewa-dewa penolongnya, dan ia berhutang budi kepada kalian, maka ia menurut saja, apa yang kalian inginkan darinya. Ia berhenti sebentar lalu ia berkata kepada seriati, diajeng seriati, berterus teranglah dan jangan takut. Siapakah di antara kedua kesatria ini yang kau cinta seriati mengangkat muka dan memandang kepada padas gunung dan pragalbo yang juga menatap wajahnya dengan penuh harap, kemudian gadis itu menunduk kembali sambil berkata lirih dan takut-takut, aku, aku tidak tahu. Nah, kakang padas gunung dan kakang pragalbo, kalian sudah mendengar sendiri perkataan seriati. Jelaslah, bahwa gadis ini tidak mempunyai perasaan cinta kepada kalian, melainkan hanya berhutang budi. Kalau kalian hendak memaksanya menjadi istri kalian hanya untuk membalas budi, bukankah itu berarti bahwa kalian sengaja melepas budi untuk mengharapkan balasannya yaitu hendak memperistrikannya dua orang kakak beradik seperguruan itu kembali tertegun. Mereka memandang seriati yang menundukkan wajahnya itu sejenak, kemudian mereka saling pandang dengan muka merah, ucapan Nur Setah itu seperti menusuk jantung dan membuat mereka merasa canggung dan malu. Dengarlah, kedua kakang yang gagah. Peristiwa ini mirip sekali dengan peristiwa yang aku alami. Kemudian Nur Setah bercerita tentang Wulan Sari dan betapa gadis itu pun diselamatkan dari dalam air oleh Kijem Ros, kemudian diobati oleh Seng Panembaban Sidik dan Nasura. Persis seperti apa yang terjadi pada diri seriati yang ditolong oleh peragalbo, kemudian diobati oleh Padas Gunung kemudian gadis itu menjadi murid Panembahan Sidik dan Nasura, dan setelah lewat lima tahun Kijem Ros datang untuk mengajak pergi gadis itu karena dia pun berhak menggembleng gadis itu karena dialah penyelamat gadis dari maut di dalam air, ketika perabunya terbalik. Kemudian muncul Neki Cucut Kalasekti Datuk Belambangan yang membawa lari larasati, karena menganggap bahwa dia lebih berhak karena Wulan Sari itu adalah cucunya yang berasal dari Belambangan. Nah, dalam hal ini, Eyang Panembahan Sidik dan Nasura dan Paman Jem Ros mengalah. Mereka menganggap bahwa mereka tidak berhak atas diri Wulan Sari yang dibawa kembali kepada keluarganya, demikian pula dengan diajeng seriati. Tidakkah lebih bijaksana kalau mencoba untuk mengembalikannya kepada keluarganya, kemudian tentang perjodohannya serahkan saja kepada pilihannya sendiri atau keluarganya? Kalau ia dan keluarganya memilih seorang di antara kalian, maka yang lain harus berlapang dada cerita Nur Seta itu menyadarkan dua orang kakak beradik seperguruan itu dan mereka mengerti akan kesalahan mereka, seperti digerakkan oleh tenaga gaib, lalu mereka saling rangkul. Adiku Pragalbo, maafkanlah kakangmu yang sesat ini, kalau seriati memilih kau, aku akan ikut berbahagia akulah yang mohon maaf kepadamu, kakang. Sepatutnya aku yang mengalah kalau memang seriati cinta padamu, kata Pragalbo. Melihat kejadian ini, Nur Seta tersenyum girang, karena ia semakin yakin akan kegagahan kedua orang itu. Bagus, aku kagum kepada kalian, bagaimana kalau sekarang aku ajak diajeng seriati mencari keluarganya? Kakang Pragalbo, dari dusun manakah kakang menolongnya? Tanya Nur Seta yang sudah mengambil keputusan untuk mengantar gadis itu kembali ke keluarganya Pragalbo ragu-ragu sejenak, akan tetapi akhirnya ia menjawab juga, dari dusun mentasih, di sebelah barat Karangrejo, di tepi sungai campur, hanya menempuh perjalanan satu jam dari sini ke hilir ya. Kalau berperau ke hilir, hanya setengah jam sudah sampai, letaknya berada di sebelah selatan sungai jawab Pragalbo. Kalau begitu, bolehkah kami mempergunakan perahumu itu, kakang Pragalbo tentu saja boleh, pakailah adimas Nur Seta. Nur Seta mengangguk sambil tersenyum, kemudian menggandeng tangan seriati sambil berkata, Marilah, diajeng, kita mencari keluargamu di dusun mentasih gadis itu sejenak memandang kepada Pragalbo dan padas gunung, seperti ingin minta pendapat mereka, akan tetapi karena kedua orang itu diam saja, ia pun menurut saja ketika digandeng oleh Nur Seta, jantungnya berdebar penuh ketegangan karena baru sekaranglah ada orang yang hendak mengajaknya mencari keluarganya yang sudah dilupakannya. Nur Seta mengajak gadis itu pergi ke tepi pantai di mana Pragalbo meninggalkan perahunya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam perahu dan perahu pun hanyut ke hilir, bertambah cepat setelah Nur Seta menggunakan dayungnya. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah dusun di sebelah kanan. Sebuah dusun yang masih nampak bekas tanda-tanda habis kebanjiran dan penduduknya nampak sibuk membetulkan rumah-rumah mereka yang tadinya ambruk di landa air bah. Oh Nur Seta menoleh ke arah gadis itu dan melihat betapa gadis itu memandang ke arah dusun itu dengan metu, terbelalak bingung dan muka berubah agak pucat. Kau mengenal dusun itu, seriati aku, aku pernah melihatnya, ya, ya, pohon-pohon itu, tidak asing bagiku, kata gadis itu dengan suara agak gemetar. Nur Seta merasa girang sekali. Kalau begitu, mari kita ke sana, mudah-mudahan saja keluargamu berada di sana keluarga aku? Aku, aku tidak ingat, gadis itu mengeluh. Akan tetapi Nur Seta tidak bicara lagi melainkan mendayung perahu menuju ke dusun itu. Dia tahu bahwa gadis ini kehilangan ingatannya dan dia mengharapkan. Pertemuan yang tiba-tiba dengan keluarganya akan mendatangkan guncangan yang cukup kuat sehingga akan mampu mengembalikan ingatannya. Ketika perahu itu tiba menekpi, banyak orang memandang ke arah mereka berdua. Nur Seta menggandeng tangan seriati turun dari atas perahu dan segera terdengar suara banyak orang menyebut nama seriati. Mereka datang berlarian ke arah perahu dan di antara banyak suara itu, terdengar teriakan seorang wanita yang menyebut nama seriati sambil menangis. Seriati nini seriati suara seorang laki-laki terdengar pula dan nampak seorang laki-laki dan seorang wanita setengah tua berlari-lari menghampiri seriati. Gadis itu terbelalak, mukanya pucat sekali dan akhirnya, setelah kedua orang itu datang agak dekat, ia pun menjerit. Kanjeng Rama Kanjeng ibu, mereka saling tubruk dan saling rangkul, anak dan ibu bapaknya menangis dalam pertemuan yang mengharukan itu. Ayah dan ibunya yang mengira bahwa puterinya telah tewas dalam bencana banjir itu, seolah-olah melihat puteri mereka bangkit dari liang kubur. Dia jeng seriati. Terima kasih kepada para dewa, kau masih hidup dia jeng seorang pemuda melangkah maju mendekati mereka yang sedang bertangisan. Seriati menengok dari rangkulan ayah dan ibunya dan memandang kepada pemuda itu, mula-mula ia agak ragu-ragu sampai ketika ibunya menegurnya. Anakku, lupakah kau kepada Parmanto ini kakang masmu Parmanto, seriati berseru girang. Pemuda bernama Parmanto itu melangkah maju, mereka saling berpegang tangan. Sementara itu, belasan orang laki-laki tua muda, kini maju menghampiri nur seta dengan pandangan mati mereka yang tidak benah habat. Seorang di antara mereka yang masih muda berseru dia inilah yang menculik raden ajeng seriati, kita tangkap dia mendengar ucapan ini, belasan orang itu menyerbu dan menyergap nur seta yang menjadi terkejut bukan main. Karena orang-orang itu menyerangnya dengan ganas dan dengan teriakan riuh rendah yang menuduh ia penculik, maka dianggapnya akan percuma saja kalau dia membela diri dengan kata-kata. Maka, nur seta pun cepat mengelak sambil melompat ke belakang. Akan tetapi, kini lebih banyak lagi orang menyerbu. Agaknya semua penduduk yang baru beberapa hari lamanya mengalami malapetaka banjir itu, masih dalam keadaan duka dan marah. Mudah tersinggung. Mendengar bahwa seriati, putri kepala dusun mereka yang merupakan gadis kembang dusun mereka, kini ternyata masih hidup, tidak hanyut oleh banjir seperti yang mereka kira, kini pulang bersama seorang pemuda yang menculiknya. Orang-orang itu marah dan kini ada lebih dari 30 orang ramai-ramai mengepung nur seta. Banyak di antara mereka yang membawa senjata linggis, kapak, arit dan alat-alat membetulkan rumah. Juga pemuda bernama Parmanto tadi, mendengar teriakan-teriakan itu, menjadi marah dan dengan hati penuh cemburu dia pun ikut puya menyerbu. Nur seta maklum bahwa para penduduk dusun yang baru saja dilanda ke banjiran itu masih berada dalam keadaan gelisah dan mudah marah, mereka mengepung dan menyerangnya karena salah paham, bukan karena mereka jahat. Maka dia pun tidak ingin melukai mereka. Ketika melihat dirinya dikepung dan mereka itu datang menyerbu dengan senjata di tangan, dia pun mengerahkan kepandainya. Tubuhnya meloncat jauh melampaui kepala para pengepungnya dan tahu-tahu tubuhnya telah berada di atas atap rumah yang sedang dibangun kembali itu. Para pengepung itu tadinya bingung, karena tiba-tiba pemuda yang mereka kepung itu lenyap. Hanya nampak bayangan berkelebat dan pemuda yang tadinya mereka kepung itu tidak nampak lagi. Tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak itu diadis sana, di atas atap semua orang menengok dan benar saja, pemuda yang mereka keroyok tadi kini telah berdiri di atas atap yang belum selesai mereki pasang dan pemuda itu nampak tenang sambil tersenyum. Mereka adalah penduduk dusun yang polos, tidak sadar bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang sakti mandraguna. Mereka tetap saja berlari-larian menghampiri rumah itu dan mengacung-acungkan senjata mereka ke arah Nur Setah. Pada saat itu, Seriati melepaskan diri dari rangkulan ayah ibunya dan berteriak-teriak. Jangan bunuh dia. Dia bukan penculik, dia yang mengantar aku pulang mendengar seruan Seriati itu, semua orang memandang bingung. Nur Setah lalu berkata dengan suara mengandung teguran, saudara sekalian, sungguh tidak baik menuruti hati yang keruh penuh kemarahan dan prasangka buruk, dia yang Seriati telah ditolong oleh dua orang kesatria dari cengkeraman maut ketika banjir terjadi dan aku hanyalah sekedar mengantarnya untuk mencari keluarganya di sini. Sekarang ia telah berhasil berkumpul kembali dengan keluarganya, maka tidak perlu lagi. Aku berlama-lama di tempat ini. Harap lain kali-kalian tidak terburu nafsu dan gunakanlah akal sehat dan bersikap tenang setelah berkata demikian, sekali loncat, nampak bayangan berkelebat dan Nur Setah lenyap dari atas atap itu. Tentu saja semua orang terkejut bukan main dan ramailah mereka membicarakan tentang pemuda aneh itu. Mereka menghujani Seriati dengan pertanyaan dan gadis itu pun segera menceritakan semua pengalamannya. Sementara itu, setelah Nur Setah pergi bersama Seriati, Padas Gunung mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Pra Galbo, Adi Pra Galbo, apakah kau sudah mengenal betul pemuda itu? Pra Galbo menggeleng kepalanya. Baru saja aku bertemu dengan dia di tepi sungai, dan ternyata dia memiliki kesaktian yang amat tinggi. Kalau begitu kita telah lengah, Adi Pra Galbo. Bagaimana kalau dia pergi membawa Seriati untuk diambilnya sendiri ah, mana mungkin? Dia seorang kesatria yang sakti mandraguna, kakang Padas Gunung. Kau belum mengenal orang macam apa dia itu, hanya yang kau tahu dia seorang pemuda yang sakti mandraguna. Apakah kesaktian itu dapat menjadi menjamin bahwa dia orang yang baik-baik? Banyak di dunia ini orang sakti yang jahat. Kita belum mengenalnya benar dan kita sudah menyerahkan Seriati untuk dibawanya. Adi Pra Galbo, kita telah lengah dan membahayakan diri Seriati habis. Bagaimana baiknya, kakang tanya Pra Galbo yang panik juga mendengar kesangsian kakak seperguruannya. Tidak ada jalan lain, kita harus cepat menyusulnya ke Dusun Mentasi. Kalau benar Seriati dibawa kembali kepada keluarganya, syukurlah dan kita dapat berbicara dengan keluarganya untuk menentukan siapa di antara kita yang dapat diterima menjadi suaminya. Sedangkan kalau ia dilarikan oleh pemuda bernama Nur Seta itu, kita harus mengejarnya dan merampasnya kembali. Demikianlah, kakak beradik seperguruan ini lalu melakukan perjalanan cepat lewat darat. Sepanjang tepi sungai mereka melakukan pengejaran, dan mereka memergunakan kepandayan mereka untuk berlari cepat. Ketika mereka sudah dekat dengan Dusun Mentasi, dari jauh Nur Seta melihat mereka. Pemuda ini merasa heran dan cepat menyelingap ke belakang semak belukar untuk mengintai. Melihat betapa dua orang itu lewat dengan wajah keruh seperti orang marah, diam-diam Nur Seta mengikuti mereka secara diam-diam, ia ingin tahu apakah yang hendak mereka lakukan. Setelah tiba di Dusun Mentasi, Pragalbo dan Padas Gunung melihat kesibukan para penduduk yang sedang membangun kembali Dusun yang habis dilanda banjir itu. Pragalbo dan Padas Gunung menghentikan larinya, dan tiba-tiba mereka berhenti melangkah karena melihat dua orang yang sedang duduk di bawah sebatang pohon, seorang pemuda dan seorang gadis, nampaknya mereka sedang bermesraan. Duduk berdekatan dan saling menggenggam tangan masing-masing, saling pandang dengan mesra seperti dua orang yang sedang melepas kerinduan. Seketika itu juga wajah kedua orang satria muda ini berubah merah, ketika mereka mengenal gadis itu, gadis itu bukan lain adalah seriati. Keparat Padas Gunung yang lebih berangasan ketimbang adik seperguruannya tak dapat menahan cemburu dan kemarahannya. Dia langsung saja menerjang ke arah pemuda yang sedang duduk bersanding dengan seriati. Akan tetapi pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan tiba-tiba Sajanur Setah telah berdiri di depannya dan menangkis pukulan Padas Gunung yang amat keras itu. Tangkisan yang amat kuat, sehingga Padas Gunung terhuyung ke belakang. Melihat dirinya tadi diserang orang, pemuda yang bukan lain adalah Parmanto bangkit berdiri dan memandang dengan heran, sementara itu, seriati juga bangkit berdiri dan memandang dengan wajah pucat. Ketika Padas Gunung dan Pragalbo melihat bahwa Nur Setah membela pemuda itu, mereka menjadi semakin marah. Hem, kiranya kau berada di sini, Nur Setah bentak Pragalbo, kau berjanji hendak membawa seriati kepada keluarganya, tidak taunya kau menjualnya kepada pemuda ini. Pragalbo maju menyerang Nur Setah, disusul pula oleh Padas Gunung yang juga menyerang dengan penuh nafsu. Menghadapi serangan kedua orang yang menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan dengan kemarahan, Nur Setah hanya mengelak sambil melangkah mundur. Tunggu dulu, Kakang Padas Gunung dan Kakang Pragalbo akan tetapi kedua orang laki-laki yang sedang marah itu, tidak mau bicara lagi dan bahkan ini mereka mencabut senjata masing-masing. Pragalbo mencabut kerisnya sedangkan Padas Gunung mengeluarkan senjatanya yang aneh, yaitu sebatang suling. Dengan bersamaan mereka kakak beradik menyerang kalang kabut. Nur Setah mengerutkan alisnya. Dua orang kakak beradik ini adalah dua orang kesatria yang gagah perkasa, akan tetapi watak mereka keras dan kaku, mudah cemburu dan mudah pula marah. Dia pun tidak mau mengalah terus. Melihat berkelebatnya suling dan keris, Nur Setah membalas menerjang ke depan, kedua tangannya bergerak menyambar dengan kecepatan luar. Sesuatu terasa mengetarkan tangan. Padas Gunung dan Pragalbo, betapa lengan tangan mereka seperti lumpuh, dan senjata mereka kini terlepas dari pegangan. Sebelum mereka dapat memperbaiki kedudukan mereka, dua kali tendangan kaki Nur Setah tepat menyentuh lutut dan kedua kesatria itu, sehingga mereka jatuh terduduk. Kakang Padas Gunung dan Kakang Pragalbo, simpan dulu kemarahan kalian. Dengarlah baik-baik. Aku telah mengantarkan diajeng seriati kepada ayah bundanya dan mengembalikan kembali ingatannya, kalau kakang ingin mengetahui siapakah pemuda itu, tanyalah langsung kepada diajeng seriati. Seriati kini berlari menghampiri dua orang itu dan berkata Kakang Padas Gunung dan Kakang Pragalbo, akulah yang bersalah. Ketahuilah, setelah aku berjumpa dengan ayah bundaku, ingatanku kembali. Aku mengingat segalanya kembali. Ini adalah kakang Mas Pramanto. Dia adalah tunanganku, calon suamiku. Harap jangan menuduh yang bukan-bukan, dan kakang Nur Setah hanya mengantarkan aku kepada keluarga Ku Padas Gunung dan Pragalbo memandang kepada Nur Setah, dan berkata Adi Mas Nur Setah, kami telah bersalah, harapanku bisa memaafkan kami harap kakang berdua melupakan saja kejadian tadi, yang penting diajeng sudah berkumpul kembali kepada keluarganya dan juga tunangannya dan bahkan ingatannya telah pulih kembali, kalau kita sayang kepada diajeng, biarkanlah ia mendapatkan kebahagiaannya di sini. Ini ucapan itu bagaikan air dingin yang mengguyur kepala kedua orang gagah itu, dan menyadarkan mereka, betapa piciknya sikap mereka tadi. Mereka memandang kepada Nur Setah lalu mengangguk, sinar mati mereka kini berkilat, wajah mereka kembali berseri-seri penuh semangat. Nur Setah merasa gembira sekali, dan ia pun menurut saja ketika dua orang itu menggandeng tangannya dan membawanya pergi dari tempat itu, tanpa menoleh satu kalipun kepada Sri Yati, seolah-olah kedua orang itu kini sudah melupakan gadis yang pernah dijadikan rebutan itu. Sebelum Nur Setah berpisah dari dua orang kakak beradik itu, mereka sempat bercakap-cakap sebagai seorang sahabat baik. Dari percakapan itulah Nur Setah mengetahui bahwa persekutuan pemberontak yang dipimpin oleh Mahasarangkah itu, didukung pula oleh kakek sakti Kibuyut Pranamaya, menurut desas-desus yang mereka dengar, kini mulai bergerak dari timur. Beberapa tahun yang lalu, mereka itu bersarang di Bukit Ganda Mayit, di hutan Cempiring. Akan tetapi ketika para senopati kerajaan melakukan penyelidikan ke tempat itu, para pemberontak itu telah lenyap, sarang mereka telah ditinggalkan kosong. Mungkin mereka telah mendapatkan sarang baru, dan menurut kabar, mereka memilih tempat yang berada di wilayah Kediri. Kalau pada waktu itu mereka masih berada di Ganda Mayit, tentu mereka telah diserbu pasukan kerajaan dan sudah dihancurkan kata Padas Gunung. Dan sekarang, menurut desas-desus, mereka telah keluar dari daerah Kediri dan mulai menduduki beberapa buah dusun di pegunungan Kidul. Mungkin kerajaan belum mendengarnya, akan tetapi kami yang berada di daerah selatan, telah mendengar berita itu berkata pula Pragalbo. Nur setah mengerutkan alisnya. Hem, kalau begitu, negara kita sedang terancam dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menentang pemberontakan yang hanya akan mendatangkan perang dan kesengsaraan bagi rakyat jelata. Memang sudah seharusnya kita membantu pemerintah untuk menentang para pengacau itu. Akan tetapi, Adimas, apa artinya bantuan kami kalau yang memimpin pemberontakan? Itu didukung oleh seorang kakek sakti seperti Kibuyut Pranamaya kata Padas Gunung. Siapakah itu tanya Nur setah? Ah, agaknya Adimas Nur setah baru saja meninggalkan pertapaan sehingga belum banyak mengenal tokoh dari dunia sesat kata Pragalbo. Kibuyut Pranamaya adalah seorang kakek yang memiliki kesaktian yang amat hebat. Ia sakti mandraguna dan sukar dicari tandingannya. Kami sendiri belum pernah bertemu dengan dia, akan tetapi sudah banyak mendengar tentang nama besar dan kesaktiannya. Terus terang saja, bantuan kami tidak ada artinya. Adi Pragalbo benar kata Padas Gunung, kami tidak akan mampu menandingi mereka. Tentu saja kalau Adimas Nur setah sendiri yang maju, harap kakang berdua tidak beranggapan seperti itu. Di dalam perjuangan menentang kejahatan, kita harus bersatu pada. Seperti halnya sapu lidi, kalau kita maju satu demi satu, memang tidak ada artinya. Akan tetapi, kalau ratusan atau ribuan batang lidi bersatu, maka, mereka akan menjadi sapu yang sanggup membersihkan semua kotoran. Harap kakang berdua mempersiapkan diri saja di daerah Pegunungan Kidul, siapa tahu tenaga kakang berdua kelak dibutuhkan, karena aku yakin bahwa para senopati singosari dan para pendekar dan kesatria tidak akan tinggal diam saja mendengar gerakan para pemberontak itu. Setelah puas bercerita, maka mereka pun berpisah, setelah berjanji untuk berjumpa kembali di dalam perjuangan menentang para pemberontak, Nur setah melanjutkan perjalanannya. Ketika ia tiba di Dusun Karangreja, di mana Kali Campur memuntahkan airnya ke dalam sungai berantas yang menjadi semakin besar, dia lalu mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan melalui aliran air sungai yang besar itu. Lebih enak dan tidak. Melelahkan kalau dia dapat melanjutkan perjalanan melalui air sungai kehilir. Dan lagi, dia sendiri tidak tahu ke mana harus mencari ayahnya. Sebelum tiba di tepi Kali Campur dan bertemu dengan Padas Gunung dan Pragalbo, sekali lagi dia lewat ke Dusun Kelinting. Namun, ayahnya tidak berada di sana, dan tak seorang pun penduduk dusun itu yang mengetahui ke mana ayahnya pergi. Ayahnya dibawa pergi orang jahat, berikut tombak pusak kaki Ageng Kejanirmala. Ayahnya selalu mengembelengnya untuk menjadi seorang kesatria pembela tanah air, bahkan gurunya, Panembahan Siddiq dan Asura, juga memesan padanya agar mempergunakan semua lemu yang dipelajarinya untuk menjadi seorang satria sejati, pembela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat dan membela yang benar dan yang lemah tertindas. Ia sudah mendengar akan adanya pemberontakan yang didukung oleh para tokoh sesat, berarti bahwa kerajaan Singosari terancam bahaya. Kiranya jalan terbaik baginya adalah pergi ke kota raja dan melapofkan apa yang telah didengarnya dari kedua orang kakak beradik seperguruan itu tentang pergerakan para pemberontak di perbatasan ke diri sebelah selatan. Kebetulan ada sebuah perahu yang sederhana yang memuat ubi merah, didayung oleh seorang laki-laki setengah tua menuju ke hilir. Nur setah meneriakinya dari tepi. Paman, aku ingin ke hilir, bolahkah aku menumpang perahumu laki-laki itu memandang nur setah, ia melihat seorang pemuda tampan yang sikapnya ramah, dia pun mendayung perahunya ke tepi. Andika tidak membawa barang berharga tanyanya sambil menahan perahu dengan dayungnya yang ditekankan. Pada tanah sambil memandang ke arah buntalan pakaian di punggung nur setah. Pemuda itu tersenyum aku bukan seorang saudagar, paman, melainkan seorang perantau miskin. Kalau begitu naiklah, dan bantu aku mendayung nur setah naik ke atas perahu dan duduk di bagian belakang, ia menerima dayung dari orang tua itu yang duduk di bagian depan untuk mengemudikan perahu. Mulailah nur setah mendayung, perahu meluncur ke tengah. Paman, mengapa paman tadi bertanya apakah aku membawa barang berharga di depan sana banyak bajak? Kalau mereka melihat orang membawa barang berharga, tentu kita akan diganggu nur setah memandang lima buah keranjang yang penuh ubi merah itu, dan berkata akan tetapi kau membawa lima keranjang ubi, bukankah ini cukup berharga hanya bajak kelaparan saja yang mau membawa ubi merah. Tak mungkin mereka mau bersusah payah menjualnya lebih dulu, kata orang itu, akan tetapi pandang matanya membayangkan kekhawatiran. Baru saja dia berkata demikian, tiba-tiba nampak sebuah perahu hitam muncul dari semak-semak di tepi sungai. Kanan-kiri sungai yang lebar itu penuh dengan semak belukar dan pohon-pohon besar, dan tidak nampak ada manusia, letaknya juga jauh dari pedusunan, sunyi teakali. Perahu hitam itu ditumpangi lima orang, yang langsung memotong jalan pemilik ubi merah itu memandang pucat. Dayung terus, cepat bisiknya kepada nur setah. Nur setah dapat menduga bahwa mereka ini tentulah bajak yang dimaksud oleh petani ubi tersebut. Hei! Berhenti, apakah kalian ingin mampus bentak seorang bajak? Berhenti dan serahkan semua barang kalian, juga pakaian yang kalian pakai itu teriak bajak lain. Perahu bajak itu meluncur cepat mendampingi perahu petani itu, dan seorang di antara mereka bangkit berdiri dan mengayunkan dayung yang agak besar ke arah kepala nur setah. Agaknya, mereka menganggap nur setah yang masih muda itu lebih berbahaya daripada si petani, maka perlu direbohkan dahulu. Melihat ini, nur setah juga menggerakkan dayungnya menangkis sambil mengerahkan tenaga dan mendorong. Duk, biur tak dapat dicegah lagi, orang itu terjengkang dan tercebur ke dalam air. Empat orang bajak lainnya terkejut. Mereka lalu berloncatan terjun ke air. Perahu yang ditumpangi nur setah dan petani itu terguncang hebat dan miring. Tahulah nur setah bahwa lima orang bajak itu hendak menggulingkan perahu yang ditumpanginya. Dan dia maklum bahwa kepandayan renangnya yang hanya terbatas, itu tak akan dapat melindungi dirinya kalau sampai dia terjatuh ke dalam air. Tentulah ia akan celeka kalau ia dikeroyok dalam air oleh para bajak yang amat mahir bergerak dalam air. Akan tetapi, nur setah tidak dapat mencegah mereka. Para bajak itu menyelam dan berusaha membalikkan perahu dari bawah, sehingga nur setah tidak dapat menyerang untuk mencegah perahu terguncang. Semakin lama, guncangannya semakin hebat dan akhirnya terbalik. Petani itu berteriak dan tercebur ke dalam air, akan tetapi nur setah sudah meloncat dengan sigapnya ke atas perahu bajak yang ditinggalkan. Dengan marah nur setah melihat seorang bajak menusukan goloknya ke punggung petani itu. Petani itu memekik dan terkulai. Keparat busuk nur setah berseru, akan tetapi karena dia tidak berdaya menghadapi mereka yang berada di dalam air, terpaksa dia mendayung perahu bajak itu ke tepi dan meloncat ke darat. Dia mengharapkan lima orang bajak itu akan mendarat pula untuk dihajarnya. Mereka telah membunuh petani ubi yang tidak berdosa itu. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat peristiwa yang membuat dia terbelalak dan terkejut sekali. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja sudah muncul seorang gadis berpakaian serba hijau dari dalam air di antara para bajak yang juga menjadi terkejut sekali melihat seorang gadis secara tiba-tiba saja muncul dari bawah air. Akan tetapi, lima orang itu adalah bajak-bajak yang sudah kebal akan rasa takut. Maka hanya sebentar saja mereka terkejut, karena segera mereka mendapat kenyataan bahwa gadis itu adalah gadis cantik sekali, kini sikap mereka berubah menjadi liar. Mereka tertawa-tawa dan tangan mereka pun berebutan hendak menjangkau tubuh gadis yang cantik itu. Akan tetapi, Nur Seta melihat betapa kedua tangan gadis itu dengan gerakan cepat sekali telah menampar secara bertubi-tubi lima orang itu. Terdengar suara keras disusul jerit-jerit mengerikan dan lima orang itu pun terkulai dengan kepala retak dan mayat mereka pun terapung dan hanyut oleh arus air, mengejar mayat petani yang tadi mereka bunuh. Wajah Nur Seta menjadi pucat dan matanya terbelalak, bukan saja melihat betapa gadis itu dengan care yang amat ganas telah membunuh lima orang bajak demikian mudahnya, melainkan terutama sekali karena dia mengenal wajah gadis berpakaian serbah hijau itu. Mulan Sari teriaknya. Gadis yang hanya tampak kepalanya saja di permukaan air, menoleh kepadanya, memandang dengan sikap dingin tanpa senyum, kemudian menyelam kembali. Nur Seta hanya melihat bayangan hijau meluncur di bawah permukaan air dan lenyap. Ketika dia memandang ke depan, bayangan hijau itu sudah muncul jauh di hilir kemudian berenang ke tepi dan meloncat ke darat dan lenyap di antara semak melukar. Nur Seta masih terpukau, sampai lama dia memandang ke arah lenyapnya bayangan hijau itu, kemudian memandang ke arah enam mayat yang terapung perlahan mengikuti arus sungai. Ia pun menarik napas panjang, perasaannya masih terguncang. Tidak salah, ia pasti wulan Sari, tapi sikap dan pandang matanya demikian dingin dan, dan demikian ganasnya, bagaimanapun juga, yang dibunuh oleh gadis itu adalah lima orang bajak yang jahat dan kejam, yang telah membunuh petani ubi, dan bahkan hampir membunuhnya tanpa sebab, padahal di adan petani itu tidak membawa barang berharga. Walaupun demikian, kera gadis itu membunuh mereka, sungguh ganas, tanpa memberi kesempatan mereka melawan sama sekali. Gadis yang tak lain adalah wulan Sari itu ternyata kini telah memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa, baik ilmu di dalam air maupun ilmu pukulan yang dasyat yang menggiriskan. Teringatlah nur seta akan kakek yang sakti mandraguna itu, yang menurut gurunya bernama Cucut Kalasekti, kakek yang mukanya biru seperti muka ikan cucut, jubahnya kuning dan bersisik, datuk sesat dari belambangan yang telah melarikan wulan Sari itu. Benarkah gadis itu cucu kakek sakti mandraguna itu dan kini telah mewarisi ilmu bimunya? Akan tetapi, teringat akan perubahan yang terjadi pada sikap wulan Sari, yang dulu merupakan seorang gadis manis sederhana yang lemah lembut, kini berubah menjadi seorang gadis yang masih cantik manis, akan tetapi yang sikapnya dingin dan wataknya demikian ganas. Setelah beberapa lamanya duduk termenung di tepi sungai, Nur Seta lalu bangkit dan melanjutkan perjalanannya, kini ia jalan melalui darat dan menyusuri pantai sungai berantas. Terlalu berbahaya melanjutkan perjalanannya dengan perahu, apalagi petani ubi tadi sudah mengatakan bahwa banyak bajak di sungai itu. Kalau hanya perampok di daratan, dia sama sekali tidak takut menghadapi gangguan mereka. Di sepanjang perjalanan, ketika melalui hutan, dia memperhatikan keadaan sekelilingnya, dengan harapan kalau-kalau gadis berpakaian serbah hijau itu akan muncul kembali. Dia masih merasa penasaran. Kalau gadis itu benar wulan Sari, mengapa ia tidak mau menjumpainya? Tidaklah mungkin wulan Sari sudah melupakannya, walaupun sudah empat tahun mereka saling berpisah. Tidak tampak bayangan gadis itu kembali, diam-diam Nur Seta merasa kecewa. Ia sendiri merasa heran, mengapa ia tidak dapat melupakan gadis itu. Setelah lewat beberapa hari, masih saja bayangan gadis itu tak pernah meninggalkan relung. hatinya Nur Seta sudah meninggalkan sungai berantas dan kini dia menuju ke timur, meninggalkan daerah kediri. Gunung Kelut tampak menjulang tinggi di depannya ketika dia sudah melewati dusun watas yang ramai. Ketika Nur Seta tiba di kaki Gunung Kelut, ia melihat belasan orang mengiringi jenazah yang agaknya hendak dikubur. Seorang kakek ikut mengiringi jenazah sambil memegangi bambu pikulan jenazah dan ia menangis sesengguhkan. Mereka yang memikul jenazah dan yang mengiringi dari belakang, kesemuanya adalah pria, tidak ada seorang pun yang menangis, seperti menangisnya kakek itu, tetapi mereka semua berwajah muram dan keruh. Pada wajah mereka terbayang kedukaan, penasaran dan juga ketakutan. Melihat hal ini, Nur Seta kemudian tertarik, apalagi ketika ia mendengar keluh kesah kakek itu, di antara tangisnya. Huk-huk! Oh, anakku Dirun, kenapa kau tidak menurut nasihat orang tua? Sudah berulang kali aku nasihatkan, jangan dekati siluman itu, tapi kau agaknya memang nekat dan, akhirnya begini jadinya. Huk-huk Nur Seta lalu membayangi rombongan itu dari jauh. Dia mengamati ketika jenazah itu dikubur. Ia melihat pula para pengiring tadi satu demi satu meninggalkan tempat itu setelah jenazah dikubur, akan tetapi kakek itu masih saja duduk bersilah di depan makam baru itu, ia menolak ketika beberapa orang berusaha untuk membujudnya pulang. Bahkan dia marah-marah sehingga akhirnya orang terakhir pergi meninggalkan kakek itu sambil menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Sunyi lengang di tanah kuburan itu setelah semua orang pergi, hanya tinggal kakek itu yang duduk bersilah sambil menundukkan mukanya di depan makam putranya. Nur Seta memperhatikan dari dekat, setelah menyusup dan kini berada tidak jauh dari kakek yang usianya kira-kira sudah ada 60 tahun, mukanya penuh garis-garis penderitaan hidup. Nur Seta melihat betapa wajahnya itu pucat dan matanya membendul merah, ia dapat menduga bahwa kakek ini tentu tidak makan dan tidak tidur serta banyak menangis. Tiba-tiba kakek itu bangkit berdiri dan berkata dengan suara keras, jangan kebawatir, anakku. Ayahmu inilah yang akan membalaskan dendam ini. Aku yang akan membunuh siluman betina itu. Tiba-tiba kakek itu mencabut sebatang golok dari ikat pinggangnya dan memutar-mutar senjata itu seolah ayah diadik royok oleh banyak lawan. Setelah napasnya terengah-engah, baru ia menghentikan amukannya, kemudian dengan langkah lebar ia meninggalkan tanah kuburan itu. Nur Seta merasa khawatir akan keadaan kakek itu. Apakah ia sudah menjadi gila karena himpitan duka? Ataukah ia benar-benar hendak pergi mencari siluman betina dan hendak dibunuhnya untuk membalas kematian puteranya? Nur Seta tetap membayangi dari belakang dan ternyata kakek itu memasuki sebuah hutan di lareng gunung Kelut, sebuah hutan yang lebat dan liar. Di sekitar tempat itu tidak nampak ada pedusunan. Melihat betapa hutan itu masih liar, mudah diduga bahwa jarang ada orang memasuki hutan itu. Dengan langkah yang tidak keragu-ragu, dengan muka merah dan mati masih yang beringas, kakek itu terus masuk ke dalam hutan dan akhirnya tibalah dia di depan sebuah goa yang gelap. Di depan goa itu nampak banyak semak-semak dan alang-alang. Kakek itu membabat alang-alang dengan goloknya sambil berteriak-teriak marah. Siuman betina, keluarlah untuk menerima kematian. Aku datang untuk membunuhmu sebagai pembalasan dendam kematian puteraku. Lirun kakek itu menantang sambil mengacung-acungkan goloknya ke arah pintu goa. Sementara itu, dari balik semak-semak yang berhadapan dengan goa itu, Nur seta memandang ke arah dalam goa. Matanya yang terlatih dapat melihat sampai ke dalam dan jantungnya bergebar. Dia melihat seorang wanita duduk bersilah di dalam goa dan wanita itu usianya sekitarnya 30 tahun, wajahnya cantik menggairahkan dan yang lebih hebat lagi, wanita itu telanjang bulat tanpa selembar pun pakaian yang menutupi tubuhnya yang padat dan indah. Hanya rambutnya yang hitam panjang itulah yang menutupi tubuh bagian depan, turun dari leher kiri, menutupi sebagian dadanya dan terus ke pangkuannya. Ketika kakek itu mengeluarkan tantangan sambil mengacungkan goloknya, wanita yang tadinya duduk bersilah. Sambil memejamkan kedua matanya, kini ia membuka matanya. Nur seta melihat betapa sepasang metu yang indah itu mencorong seperti matu kucing dalam kegelapan. Dan wanita itu tersenyum mengejek, begitu ia tersenyum, baru mengertilah Nur seta, mengapa wanita itu disebut siluman betina. Senyumnya itu sungguh mengandung daya tarik, manis sekai. Akan tetapi senyuman itu mengandung ejekan, bahkan mengandung ancam maut. Tua bangka, terdengar suaranya, halus lembut namun kasar sebentar lagi kau juga akan mampus, kalau kau ingin mati, mengapa harus mencari aku? Aku akan membuatmu lebih cepat masuk neraka. Hi, orang tua! Apakah kau sudah gila siluman betina? Aku adalah hayah dari Dirun, pemuda yang menjadi korbanmu, yang kau bunuh dengan racun. Sekarang aku datang untuk membalas dendam hem, terlalu banyak pemuda tolol yang datang ke sini, dan aku tidak ingat lagi mama mereka satu persatu. Mungkin juga ada yang bernama Dirun di antara mereka yang tolol itu. Akan tetapi, mereka itu mampus karena salah mereka sendiri, kenapa kau ribut-ribut di sini? Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran dan mengirim nyawamu ke neraka menyusul nyawa anakmu siluman perempuan, iblis betina, mampuslah kakek itu menerjang ke dalam goa sambil mengangkat goloknya di atas kepala. Tiba-tiba dari dalam goa menyambar angin dan sinar hitam menangkis golok itu. Terak, awuh golok itu patah menjadi dua dan tubuh kakek itu terjengkang ke belakang. Dari balik semak-semak, Nur Setah terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa wanita telanjang bulat itu sedemikian saktinya, tanpa bangkit. Dari duduknya, ia hanya mempergunakan sebuah benda kecil, mungkin batu kerikil, telah berbasil mematahkan golok dan membuat tubuh kakek itu terjengkang oleh hawa pukulannya. Akan tetapi, kakek itu agaknya tidak menjadi jerih. Dia merangkak bangun kembali, dipandanginya gagang golok yang tinggal sepotong itu. Huh bentaknya dan dia membuang potongan golok, lalu hendak nekat menyerbu ke dalam goa dengan tangan kosong. Jangan, kek, jangan berbuat bodoh, sebaiknya kakek pergi saja. Tiba-tiba Nur Setah sudah berada di belakang kakek itu dan menangkap pinggangnya, lalu ditariknya ke belakang. Kakek itu hendak meronta, namun sekali pijat saja di punggungnya, Nur Setah berhasil membuat kakek itu menjadi lemas dan menurut saja ketika dia digandeng dan dibawa oleh Nur Setah. Mereka pergi dan diikuti oleh suara ketawa yang menyeramkan dari wanita itu. Suara ketawa yang halus merdu, namun bukan seperti suara manusia lagi, terkekeh kadang terbahak dan seperti ringkik kuda. Kakek itu masih mencoba untuk melepaskan diri, tetap tidak berhasil, akhirnya kakek itu bertanya, Orang muda, siapakah kau dan kenapa kau menghalangi aku membunuh siluman perempuan itu? Apakah kau ini kaki tangannya Nur Setah berhenti di dalam hutan itu, cukup jauh dari goa yang menyeramkan tadi dan dia pun melepaskan pengaruh pijatan tangannya yang membuat kakek itu seperti lumpuh. Maafkan aku, Paman. Aku tidak menghalangi Paman membunuhnya, sebaliknya mencegah agar ia tidak membunuh Paman. Kenapa Paman demikian hekat? Tidak tahukah Paman bahwa wanita itu amat kejam dan amat sakti? Paman takkan menang melawannya. Biarkan saja, aku tidak takut. Lebih baik aku mati daripada tidak dapat membunuh iblis itu. Kakek itu hendak lari kembali, akan tetap Pinur Setah memegang lengannya. Paman, maafkan. Bukan aku hendak menghalangi niat Paman membalas dendam, akan tetapi aku harap Paman suka mempergunakan pikiran dan akal sehat. Sudah jelas bahwa Paman bukanlah lawannya, dan usaha Paman itu bukan lain hanya merupakan bunuh diri yang sia-sia belaka. Kalau sudah mati, apa artinya? Paman akan tewas dan dendam sakit hati putra Paman tidak akan dapat terbalas. Bagaimana kalau Paman menceritakan kepadaku apa yang telah terjadi? Kalau memang wanita itu sejahat seperti yang Paman katakan, percayalah, aku tidak akan tinggal diam dan akan ku tantang. Wanita itu mendengar ucapan ini, kakek itu agaknya sadar akan kebenaran kata-kata Nur Setah. Dia berhenti meronta dan mengamati wajah pemuda itu. Baru sekaranglah dia melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Timbul kepercayaannya karena pemuda ini jelas bukan seorang yang jahat. Dia pun menjadi lemas dan dia menjatuhkan diri di atas tanah sambil menarik napas panjing berulang-ulang. Agaknya sukar baginya untuk mulai bercerita, karena hal itu mengingatkan haakan putranya yang sudah tiada. Berulang kali dia hendak membuka mulut, akan tetapi yang keluar hanyalah keluhan panjang dan helaan napas. Nur Setah mengerti akan kesukaran kakek itu, maka dia pun menuntunya dengan pertanyaan. Siapakah wanita di dalam goa itu? Paman kakek itu menggeleng kepala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Entah siapa namanya dan dari mana ia datang, entah berapa lamanya ia berada di dalam goa itu. Pertama kali kami sedusun dan para penduduk dusun lain di sekitar kaki gunung kelut ini mengetahui keadaannya adalah ketika korban pertama jatuh. Korban bagaimana yang Paman maksudkan? Dan mengapa pula ia suka membunuh pemuda-pemuda? Setelah banyak pemuda tewas, kami mendengar bahwa wanita itu seperti siluman, seperti iblis yang suka menggoda laki-laki muda. Ia cantik menarik dan tak pernah berpakaian, karena itu, para pemuda muda sekali jatuh ke tangannya. Para pemuda yang jatuh oleh kecantikannya dan tinggal bersamanya di dalam goa itu, sewaktu pulang, mereka dalam keadaan pusing dan sakit hebat yang akhirnya tewas. Mereka tidak pernah dapat menjelaskan mengapa kakek itu berhenti lagi dan termenung dengan sedih. Dan putra Paman juga menjadi korban kakek itu mengangguk dan air matanya kembali menetes di atas kedua pipinya yang berteriput. Dirun sudah aku peringatkan agar jangan mencekati goa itu, jangan menurutkan hati ingin tahu melihat iblis bertina itu. Dirun adalah milikku satu-satunya di dunia ini sejak ibunya meninggal dunia. Anakku hanya satu itu dan kini aku tidak punya apa-apa lagi, kakek itu menangis. Nur setah mengangguk-angguk, dia maklum bahwa kakek ini, seperti para penduduk Iain, tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi ketika para pemuda itu terpikat oleh kecantikan wanita dalam goa. Tahu-tahu, para pemuda itu pulang dalam keadaan sakit parah lalu tewas. Paman, sekarang Paman pulanglah. Mati atau hidup berada di tangan Hyang Widi, dan kalau sampai putramu itu meninggal dunia, maka hal itu berarti sudah dikehendaki Hyang Widi. Paman tidak boleh putus asa, karena sekarang juga aku sendiri yang akan ke sana, menemui wanita itu dan menuntut keterangan dan tanggung jawabnya mengenai kematian para pemuda itu. Kau kakek itu kini terbelalak memandang wajah Nur setah, kau masih muda dan tampan lagi, bukan pemuda dusun pula, kau hanya akan pulang dalam keadaan sakit dan tewas, seperti para pemuda yang lain. Janganlah orang muda, lebih baik aku mengerahkan seluruh penduduk untuk beramai-ramai menyerbu ke goa itu dan membunuh siluman itu. Ya, itulah caranya. Mengerahkan semua orang dan mengeroyuknya jangan Paman. Akan jatuh korban terlalu banyak sebelum kalian berhasil membasminya. Biarkan aku yang menemuinya. Nah, sekarang aku akan pergi, Paman tiba-tiba pemuda itu berkelebat dan lenyap dari depan kakek itu. Kakek itu terkejut dan terbelalak, mencari-cari dengan pandang matanya, lalu menggosok-gosok matanya, akan tetapi pemuda itu sudah lenyap. Dia menjadi ketakutan dan mengira bahwa pemuda itu pun sebangsa wanita dalam goa itu, bukan manusia biasa melainkan sebangsa jin atau siluman. Maka dia pun lari keluar dari dalam hutan itu untuk pulang dan mengumpulkan kawan-kawan dari dusunnya dan dusun tetangga, untuk beramai-ramai mengeroyok dan membasmi siluman wanita yang sudah mengambil korban banyak pemuda itu. Sementara itu, dengan memergunakan ilmu meringankan tubuhnya, sebentar saya nur setah telah tiba di depan goa tadi. Matahari sudah naik tinggi sehingga keadaan di dalam goa tidaklah segelap tadi dan dia dapat melihat lebih jelas lagi. Wanita itu masih duduk bersilah, tubuhnya ditutupi oleh rambutnya sendiri yang hitam panjang. Agaknya wanita itu menyadari kedatangan nur selah yang sudah berada di depan goa. Terdengar suaranya yang halus mardu, berbeda dengan suara ketawanya ketika ia menyerang kakek tua tadi. Siapakah Andika, Kisanak? Dan ada keperluan apakah mengganggu aku yang sedang bertapa? Nur setah merasa lega. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa wanita telanjang itu tidak mengenal Nfa sebagai orang yang menyelamatkan ayah Dirun tadi. Dia pun maju mendekat sampai di depan goa. Aku bernama Nur setah dan hanya kebetulan saja lewat di sini. Aku tertarik melihat Andika, seorang wanita muda yang cantik, bertapa di tempat ini, tanpa busana pula serta mengurai rambut. Siapakah Andika dan mengapa pula Andika bertapa seperti ini sejenak sepasang metu yang tajam dan indah bentuknya itu mengamati Nur setah dengan penuh perhatian. Metu yang tajam itu agaknya mengenal bahwa pemuda sederhana yang datang ini bukanlah sebarangan pemuda, jauh berbeda dengan para pemuda dusun yang bodoh itu. Tiba-tiba saja ia pun menjawab pertanyaan Nur setah dengan tangis. Pemuda itu hanya memandang saja, memperhatikan dan melihat apakah tangis itu tangis buatan ataukah ia benar-benar menangis. Ternyata, wanita itu memang benar-benar menangis sedih, bukan tangis buatan. Maka, Nur setah pun menjadi semakin tertarik dan menanti sampai wanita itu berhenti menangis. Akhirnya wanita itu menghapus air matanya dengan gumpalan rambutnya sehingga tersingkaplah bagian dadanya, memperlihatkan bukit dada yang montok. Nur setah menundukkan pandang matanya agar tidak melihat dada itu terlalu lama. Nur setah tidak mengetahui, bahwa wanita itu pun memperhatikannya dengan sepasang matu yang bersinar gembira melihat betapa pemuda itu menundukkan pandang matu dan tidak melotot memandang dadanya seperti yang dilakukan oleh para pemuda lain. Memang pemuda ini lain dan pada yang lain. Sehingga wanita itu tertarik sekali kepada Nur setah. Kisanak, aku bertapa di sini karena dendam dan sakit hati setinggi langit dan sedalam laut kidul. Dan aku bersumpah, takkan memperkenalkan nama, takkan berpakaian dan takkan menyanggul rambut sebelum dendam ini terbalas. Terima kasih telah menonton!